Kubu Ganjar dan Anis menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pahfut dan Timnas Anis Puhaymin. Pernyataan itu diterima Tribunews.com dari jurubicara TPN Ganjar Pahfut, Muhammad Guntur Romli pada Senin 9 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada tiga poin lainnya yang disepakati Kubu Ganjar dan Anis. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana Kubu Ganjar dan Anis menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabu Gibran berdasarkan putusan MKMK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, Kubu Ganjar dan Anis tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke bawah seluh dan MK. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.